Hai terus pakai kocoran enggak bubuk kocor apa gimana bubuk kocornya itu hanya sekedar garam aja buat ngijokin Oh garam Oh iya nih sekalian saya minta resepnya untuk garam itu perember 10 liter itu kira-kira berapa sendok karunnya kalau satu sendir itu yang sekitar 10 liter itu setengah gelas nah setengah gelas garam dicampur ke itu ke ember set yang berapa liter yang 25 yang 10 liter biasanya pakai 10 liter yang 10 liter nah ini ini bagus nih ini pakai pupuk NPK 16 enggak ini enggak sama sekali nggak pakai bahan kimia Oh itu enggak enggak dipupuk NPK warna biru itu ide dari mana itu itu mah idenya kurang-kurang modal Oh kurang modal ini untuk untuk ngelubanginnya pakai apa ini kalau ini ngelubangnya hanya sekedar pakai pipa oke pipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arija jenul terus eh hari ini admin akan share ya ke teman-teman semua eh melihat tanaman cabai ya teman-teman ini cabainya menarik sekali ini bagus-bagus walaupun cuma sedikit dan itu sudah ada pemiliknya Assalamualaikum Halo ini Mas Maggie habis dari mana ini dari kebun ngambil kayu ini Ano Om Wah ini saya mau nanya-nanya ini tanaman cabainya cabainya boleh ya Oh boleh-boleh Oke itu itunya kayunya silakan taruh dulu hai 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 itu Hai iya eh tapi itu cuma sedikit pekarangan aja ini Mas Mas Megi saya dalam menanam cabai ini kadang suka keriting Mas Megi ini kan cabainya bagus-bagus ini rahasianya apa ini yang pertama ini Mas semuanya cuma hanya keterlatenan aja nggak ada ini-ini maksud keterlatenannya gimana tergantung kitanya seperti ini dengan contohnya ini kayak ini kan harusnya dibuang nih Oh rumput-rumputnya dekat itunya ya Nah ini yang bikin aneh ini enggak keriting ini rasanya apa ini rasanya ini cuma mulut seperti ini cuma garam aja ini dia waktu mulai bercak kuning dia si garam itu dicairin pakai air Oh rahasianya garam nah ini kan kita biasanya nanam 123456 kalau saya biasanya nanam daun 6 ini dulu namanya waktu umur berapa daun berapa ini baru daun tiga Oh daun tiga udah ditanam daun tiga ditanam nah terus itu tadi katanya pakai pupuk garam pupuk garam itu dari umur berapa itu baru umuran satu bulan berarti ini udah lebih dari satu bulan ini Oh iya ini kan daun daun 22 banyak ya daunnya nanamnya daun tiga itu enggak mati terlalu kecil enggak masalahnya dia kan dipelibet Oh jadi ini benih bibitnya tadi dibuat dipelibet dulu baru ditanam Oke ini Mas Maggie di sebelah sini itu ada abu sama arang-arang itu buat apa ini dia ini sistemnya cuman hanya buat pengganti garam ini abu ini kan asin Oh iya 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 abu ini kan asin pengganti garam namanya kita kan garam mahal kan semuanya misalnya modalnya modal neka nah kayak ini kan nih kemarin juga kan keriting nih ya Oh ini ini tadinya keriting ini seram sembuh tuh contohnya kayak itu tuh keriting Oh ya ini ada juga ya yang yang agak-agak keriting nah tapi emang yang barunya mah ini ya agak mending ya Nah ini ini bagus nih ini pakai pupuk NPK 16 enggak wow luar biasa Oh mungkin pakai pupuk organik-pupuk organik nggak Oh bukan juga pakai ini organiknya nih nggak pakai banyak juga kalau banyak keriting ya pupuk organiknya dibuat khusus apa seperti apa bikin pupuk pupuk organiknya ya dia posisinya pakai fermentasi dulu sih Oh jadi kayak bikin kompos gitu ya terus bahan-bahan organiknya apa aja itu di tubuhnya campur ada kulit-kulit pisang kulit-kulit nangka bonggol-bonggol pisang nah kayak gini nih Oh ya itu saya juga lihat itu di sebelah sana tuh ada ada mulsa warna biru itu ide dari mana itu itu mah idenya kurang-kurang modal itu Oh kurang modal ini untuk ngelubanginya pakai apa ini kalau ini ngelubanginya hanya sedar pakai pipa Oke pipa Oh ini bibit pala ini ya Nah contohnya ini kayak gini yang pakai organik ini yang kedua kalinya yang kedua kalinya baru ketahuan setelah dia sama sekali tidak keriting ya pakai pupuk organik ya nggak tahunya maunya kayak gini posisinya dia ini maunya pupuknya ini jangan dicampur tanah langsung dibawah ininya maunya Oh iya ya kalau kita sekaligus kita aduk di gulutan ini posisinya keriting ya mungkin kebanyakan ya kalau pemberian pupuk kompos tadi berapa kali kalau seminggu itu cuma setengah gelas Oh jadi seminggu sekali dikasih iya ditabur disitu ya ini kan cuma mau ngangkat pembesaran ini aja bang terus pakai kocoran enggak pupuk kocor apa gimana pupuk kocornya itu hanya sekedar garam aja buat ngijokin Oh garam Oh iya nih sekalian saya minta resepnya untuk garam itu per ember 10 liter itu kira-kira berapa sendok karamnya kalau satu ember hitam itu dia masih yang sekitar 10 liter itu setengah gelas Nah setengah gelas garam dicampur ke itu ke ember set yang berapa liter yang 25 yang 10 liter biasanya pakai 10 liter Oh yang 10 liter Oh iya jadi setengah gelas garam dicampur air dimasukin ke ember lalu dikocor per batangnya berapa ini per batangnya ya berapa cc berapa mililiter biasanya setengah gelas atau satu gelas per pohonnya setengah gelas itulah minimal jadi dari dari cairan dan itu dikasih setengah gelas per pohonnya Oh ini ya bibitnya bikin pol dari bikin di polidex seperti ini ya ini bibit apa ini ini bibit sipir namanya tepat kita banyak kecot ya jadi kalau kita nggak rajin kayak gini posisinya nggak bisa makan daun tiga itu berarti waktu itu nananya masih sebesar ini ya Nah itu posisinya gini kalau kita nanam udah daun segini daun lima dia lemas mau kita makan daun tiga enggak rubuh enggak rubuh malah jadi bisa ditanam langsung walaupun seperti seumuran ini ya masih pendek kayak gini nih kalau kalau saya dulu tuh nanam cabai tuh paling seumur segini ini paling kalau dia nunggu gede hamanya banyak Oh malah malah banyak sama ya ini kan udah bawa hama tuh kayak ini contohnya nah iya tuh butuh kebul ya nah iya coba penyakit Oh iya terus itu untuk yang di sana itu di sebrot insektisida enggak sama sekali enggak enggak pakai insektisida ya enggak Hai dia itu cuma pakai puntung rokok nyiramnya puntung rokok itu digimanain di rebus pakai air hangat di rebus pakai air hangat terus disiram di apanya yang disiramnya dari pucuk ke bawah sampai ke tanah maksudnya disemprot seperti itu disiram-siram langsung gitu aja ya wah luar biasa kata ilmunya ini menghemat menghemat dari kitanya Oh iya jadi mungkin kayak pakai pakai gayung kayak gini disiram-siram kayak gitu kita bikin satu ember cukup semuanya puntung rokok itu ya terus gimana ke ember itu berapa genggam itu itunya puntung rokok adalah kalau sekitar setengah siduk ini kemarin itu sisa kita bentuk-bentuk rokok itu rokoknya rokok apa rokok lintingan campur campur kemarin juga ceritanya kurang kurang itu kita campur bako campur bako yang belum di isep ya belum dibuat kemarin itu ya perhatiin dari bawahnya mulai ular nah ular itu paling takut dengan itu sama bako aku Oh iya takut ya Oh iya terus dari sekian tanaman ini enggak ada yang kena layu ini pakai fungisida enggak enggak ada yang pakai Oh enggak pakai fungisida ini ya ini saya menariknya ini ada yang beda dari yang lain ini mulsa nya warna biru terus juga ini enggak pakai pupuk kimia tapi bagus ini jadi itu aja ya dari pemupukannya pakai garam penyeprotan insektisidanya pakai puntung rokok kalau fungisida enggak ya kalau fungisida enggak hanya itu Oh iya pupuk kompos juga tadi ya ya pupuk kompos juga tiga macemnya iya nanti insya Allah nanti saya juga akan coba untuk ngikutin yang pakai garam Oke Mas Maggi terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai